Pembangunan bendungan Aik Mandosi di Desa Patane 4, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba yang dibangun oleh pihak PTTPL tidak sesuai harapan masyarakat. Pembangunan bendungan Aik Mandosi di Desa Patane 4, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba yang dibangun oleh pihak PTTPL tidak sesuai harapan masyarakat. Bendungan yang dibangun tahun lalu itu kini rusak. Bagian bawah bendungan bocor sehingga air tidak tertampung. Dampaknya areal persawahan warga tidak dapat dialiri air. Selain kebocoran pada bagian bawah bendungan, bronjong penahan batu juga rusak. Batu padas yang digunakan membendung air juga terlihat jatuh ke dalam sungai. Marihot Situmorang, warga desa setempat yang ditemui di lokasi bendungan pada selasa 8 Juni kemarin menyebut, bendungan itu tidak berfungsi dan tidak bermanfaat bagi warga sekitar. Ya percuma lah Pak, mengeluarkan dana tapi tak bisa dimampat ke masyarakat. Padahal ratusan hektare ini yang mempergunakan bendungan ini Pak. Perusahaan itu perusahaan besar, kayak gini memampat yang diberikannya kepada masyarakat. Saya rasa itu kurang baik lah. Ya kita tidak merasa pusul Pak. Kira-kira masyarakat itu diombang-ambingkan begitu saja. Padahal menurut yang saya tahu, dana dari TPL perkecapatan katanya ada 1M itu per tahun. Pertahun ini baru pernah, sesudah ada TPL, mulai dari Indorayan dulu, barulah ini pernah kami minta bendungan sama orang itu, tapi lelah. Dirinya berharap agar pihak perusahaan segera memperbaiki kerusakan tersebut. Dari Kabupaten Toba, Toba TV melaporkan. TPL ini seperti itu.